Intro Broker ini sempat bikin booming di kalangan para pemain forex karena dikabarkan Sun Ton Vex adalah satu-satunya broker yang memberikan return profit yang tertinggi di antara broker lain yaitu sekitar 3% sampai 5% per hari. Bayangkan jika Anda memiliki dana 100 dolar atau 1 juta rupiah Anda sudah bisa mendapatkan profit 100% hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Sungguh menjanjikan bukan? Siapa yang tidak tertarik akan hal ini? Seperti pada platform investasi Apapauun High Return High Risk, jika kita mendapatkan suatu keuntungan yang besar maka berlaku juga resiko besar yang harus siap dihadapi. Bagaimana cara kerja Sun Ton Vex? Cara kerja sistem broker ini sama seperti broker forex yang lain. Kita melakukan deposit, kemudian kita open posisi sesuai arahan dari leder di jam menit yang sudah ditentukan. Alangkah terkejutnya semua arahan atau yang biasa disebut, Signal, ini belum pernah meleset sekalipun dari sejak boomingnya broker ini. Bisa dikatakan signal yang diberikan 100% akurat. Ya 100% akurat Anda tidak salah membacanya. Menarik untuk dipahami lebih dalam bukan? Apakah dana bisa di-live blog? WD, ditarik. Misa, berbagai akun dan screenshot telah tersebar di grup Telegram, Facebook dan sosial media manan pun bahwa broker ini benar memiliki histori with brow yang sukses kepada para pemainnya. Bahkan jika Anda benar meminta bukti transfer, para pemain membenarkan ada uang masuk ke rekening mereka setelah mereka melakukan penarikan. Sun Ton FX Ada apa dengan Sun Ton Capital? Scam? Penipuan? Untuk menjawab pertanyaan di atas, terdapat beberapa hal yang membuat ketenaran Sun Ton berubah menjadi sebuah ketakutan atau ancaman bagi para pemainnya ataupun orang luar yang tidak bermain di dalamnya. Apa itu? Sun Ton Tidak Memiliki Lisensi Tidak sama seperti broker di Inggris pada umumnya yang memiliki lisensi Financial Conduct Authority FCA, Sun Ton tidak memiliki lisensi tersebut. Padahal seharusnya sebuah perusahaan broker yang dianggap legal di negara tersebut pasti memiliki lisensi FCA, layaknya Indonesia yang memiliki BAPETI ataupun OJK yang mengawasinya. Namun dikabarkan juga Sun Ton memiliki lisensi lain yaitu ASIC, yang mana lisensi ini adalah Australian Securities and Investments Commission ASIC, sebuah otoritas yang bertanggung jawab atas regulasi pasar keuangan Australia selama 20 tahun terakhir. Ini adalah badan pemerintah independen yang fungsi utamanya adalah untuk memastikan bawah hukum dan peraturan tentang perusahaan perantara diikuti untuk melindungi integritas pasar keuangan Australia. Tanggung jawab dan fungsi ASIC dihuraikan dalam Undang-Undang Komisi Sekuritas dan Investasi Australia tahun 2001 yang memungkinkan. Itulah sebabnya pialang forex ASIC dianggap sebagai salah satu yang paling terpercaya. Perhatian utama ASIC adalah melindungi klien dari penipu dan skemer dengan sering mengadopsi Undang-Undang mereka untuk mengatasi industri keuangan dan keuangan yang terus berubah. Lihat daftar broker ASIC Forex pada tabel di bawah ini. Lalu bagaimana ASIC atau FCA tidak bisa withdraw? Bulan Oktober ini adalah bulan di mana semua anggota suntonfex dikabarkan tidak bisa melakukan penarikan dana dari akun mereka dengan alasan sistem sedang dilakukan perbaikan. Namun masalahnya, peningkatan sistem ini sampai postingan ini terbit belum selesai juga. Ini adalah hal wajar. Broker lain pasti ada peningkatan sistem seperti ini. Broker lain, bukankah ini broker spesial yang menjanjikan ratan tinggi? Kenapa? Dalam penanganan sistem disamakan dengan broker lain, tidak bisakah membangun sistem yang lebih mahal atau mempekerjakan karyawan yang lebih ahli? Profitnya tinggi helo. Kejanggalan double transfer dana withdraw Dikabarkan sebelum adanya kejadian ini semua dana anggota tidak bisa WD. Ada kesalahan pada sistem atau internal mereka yang membaut adanya double transfer terhadap dana yang ditarik oleh anggotanya. Hal ini membuat kecurigaan mulai muncul apalagi sebuah perusahaan broker yang bisa menghasilkan profit cukup besar bisa melakukan kesalahan tersebut. Wajar itu saja kesalahan sistem. Perlu diketahui anggota di dalam broker ini ada yang menghasilkan profit lebih dari 200 dolar dalam satu kali transaksi. Artinya pemain ini bisa menghasilkan profit 2 miliar lebih. Jika pemainnya bisa menghasilkan sebesar ini broker sebagai penyediannya pasti memiliki dana yang lebih banyak yang seharusnya lebih mumpuni dan bisa dalam membuat sistem. Munculnya bonus deposit yang membiurkan. Sebelum hal ini terjadi, Sunton Vex memiliki aturan kurs tersendiri di mana 1 dolar deposit sama dengan 15.736 rupiah. Namun setelah adanya 2 indikasi kejanggalan di atas, Sunton memperlakukan promo terbatas untuk deposit, yang mana yang tadinya 1 dolar sama dengan 15.736 rupiah dirubah menjadi 1 dolar sama dengan 14.200. Tidak cukup sampai di situ. Bagi setiap pemain yang melakukan deposit di tanggal tertentu maka akan mendapatkan bonus tambahan 10% dari model deposit. Contohnya, jika kamu deposit 100 dolar, maka dana yang akan masuk dalam akunmu menjadi 110 dolar dengan kurs yang lebih murah. Ya malah bagus dong lebih murah. Bukannya menambah senang tapi menambah kecurigaan bagi setiap membernya, di mana sebenarnya para member fine-fine saja dengan kurs tinggi. Tapi ketika ada kejanggalan, mereka malah melakukan hal tersebut. Apakah ini sebagai jebakan agar dana yang masuk ke sistem mereka menjadi lebih banyak tapi tidak bisa ditarik? Munculnya bonus komisi yang menggiurkan Tidak berhenti pada munculnya bonus deposit yang menggiurkan. Sunton Fex juga memberlakukan bonus promosi bagi setiap ladder dan anggotanya yang melakukan deposit. Dikabarkan jika ada downline member yang melakukan deposit maka ladder sebagai inviter dan member yang deposit tersebut akan mendapat bonus komisi yang lebih besar sekian persen dari sebelumnya. Ya kantu kompensasi atas sistem yang belum stabil. Kompensasi atau agar dana masuk ke sistem lebih banyak lagi. Runtutan kejanggalan ini pernah terjadi sebelumnya di broker skam lain. Dikabarkan juga runtutan peristiwa kejanggalan ini pernah terjadi sebelumnya di broker yang lain yang akan melakukan skam hotfox namanya. Dari sekian kejanggalan yang terjadi mereka dapat menyimpulkan sunton fax ini sama persis dengan broker skam lain. Kesimpulan Informasi resmi peningkatan sistem ini dikabarkan akan selesai pada minggu ini. Dan pertanggal 18 Oktober semua sistem bisa berjalan dengan normal. Jika hingga tanggal tersebut masih terdapat permasalahan. Kami hanya bisa menyimpulkan, ikhlaskan dana kalian. Karena skam itu benar adanya atau tidak akan terjadi MC atau margin call sebelum tanggal tersebut yang membuat semua pemain di dalamnya sudah kehabisan modal dan tidak ada dana yang bisa ditarik. Update Pertanggal 14 Oktober 2021 pukul 21.27 di saat terjadinya trading, sunton fax melakukan MC masal. MC atau biasa disebut margin call adalah kondisi di mana candle dimanipulasi sehingga menyebabkan kerugian atau loss total meski telah menggunakan skema stop loss tidak bisa menahannya. Ketika suatu broker melakukan MC maka dipastikan tahap selanjutnya adalah broker itu kabur dan semua layanan tidak bisa diakses. Bagi kamu yang tidak melakukan open posisi di tanggal dan menit tersebut, ada kemungkinan masih bisa melakukan WD di hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 seperti pengalaman pada broker hardfox scam sebelumnya. Sebagai tambahan, saya menemukan sebuah forum yang telah membahas dari awal September bahwa sunton ini adalah scam dan akan menggunakan margin call untuk mengakhirinya. Silahkan cek link berikut dan lihat pembahasan mereka di sana. Silahkan cek link berikut dan lihat pembahasan mereka di sana.